oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore brother apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja diberi kesehatan buat semua dan dilancarkan rezekinya amin apalagi yang cita-citanya beli motor ataupun beli apalah semoga cepat kesampaian karena cita-cita itu jadikan cita-cita itu sebagian dari bumbu penyemangat oke di video kali ini kita akan mereview beberapa stok unit yang baru masuk diantaranya ada yang 2,5 ada R25 2 unit terus Kawasaki Ninja yang gak pernah ketinggalan terus R15 V2 V3 GSX-R CB150R dan Specy terus apalagi dan beberapa unit lainnya seperti apa videonya dan berapa harganya langsung aja tanpa basa-basi kita ke TKP let's go oke sekarang kita mulai dari yang pertama tapi sebelum mulai kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian tahu stok terupdate dari kita dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang dan sebelum mulai mohon maaf lah kalau berisik karena ini udah sore waktunya depan itu macet terus juga bersamaan waktu hujan juga oke lah langsung kita mulai untuk motor ini Yamaha R25 tahun 2016 untuk motor ini panjangnya hidup panjang sampai bulan 9-2022 hitungan baru dibayar dan plat nomernya sampai 2024 platnya B tangsel C putat dan untuk kondisi keseluruhan overall siap pakai kita lihat dari depan kalau untuk ban-bannya masih tebal-tebal terus depan juga mulus nggak ada goresan hanya visor depan yang sudah diganti visor depan terus untuk saat ini tali gas pakai gas spontan cuma nanti akan kita standarkan pokoknya terima standar pokoknya skop A-B untuk motor ini tipe tertinggi ya tipe ABS mungkin untuk R25 ini langka ya untuk tipe ABS-nya dan untuk motor ini kilometer berjalan 21 ribuan untuk yang sudah diganti paling hanya sen aja sudah diganti sen tempel lainnya masih full orisinil kalau gas tadi saya udah ngomong kita standarkan ya udah ditambahin frame slider juga pengaman jadi kalau roboh insya Allah lah bodinya nggak lecet paling hanya badan orangnya yang lecet untuk ke belakang juga mulus ban-ban juga masih tebal-tebal dan untuk motor yang satu ini kita pasang harga di 32.500.000 masih bisa nego terus kita pindah di sebelahnya oke kita lanjut di sebelahnya di sebelahnya ada R25 lagi tahun 2016 untuk motor ini platnya F-Pogor Pacek Hidup bulan 10 2022 super panjang ya baru dibayar dua-duanya panjang semua untuk yang ini Movistar ya edisi Movistar kelistrikan normal overall siap pakai kondisi juga sangat mulus low KM untuk kilometernya berjalan di R25.000 untuk 2016 termasuk rendah karena udah 5 tahun pakai per tahun hitungannya Rp5.000 dan untuk kondisi motor ini orisinil yang udah diganti paling sen depan sudah diganti variasi terus di bagian lampu sudah diganti dikasih apa list ya band tambah ganteng lah tambah pemanis aja untuk kenalpot saat ini racing orinya ada tersimpan rapih dan untuk kondisi motor ini full standar sepak berbelakang ada dan untuk motor yang satu ini kita pasang harga juga sama Rp32.500 ini 2016 tipe Movistar kalau ini yang mungkin warna biasa juga tapi tipenya yang ABS kalian pilih yang mana bayarlah jangan komen biasanya kan kalian pilih yang mana komen di bawah kalau saya kalian pilih yang mana bayar PCB pantau cocok bayar oke kita lanjut di motor selanjutnya oke dan sekarang kita lanjut lagi di 2,5 lagi ada Kawasaki Ninja FI tahun 2014 untuk motor ini platnya B Jakarta Selatan pajaknya baru mati hitungan mati setahun dan pajaknya dia sekitar 600an dan untuk motor ini tipe yang tertinggi ABS yang mungkin warna bisa dibilang warna langka untuk kondisi motor ini masih mulus standar pemakaian yang udah diganti paling hanya setang sudah diganti setang cepet terus visor depan sudah diganti visor variasi terus kenalpot sudah diganti kenalpot racing terus sparkboard sparkboard original ban paling bukan gundul bukan buta cuman memang karena modelnya begitu tipe ABS pajaknya mati setahun dan untuk motor ini kilometer berjalan di angka 26 ribuan ongoing kita cek mesin lah sekali-kali lah kita gak cek semua karena kejar waktu sudah jam 5 lewat bismillah halus dan untuk motor yang satu ini Kawasaki Ninja FI ABS tahun 2014 kita pasang harga di angka 33.500.000 masih bisa nego terus kita pindah di motor selanjutnya lagi oke dan sekarang kita lanjut di halaman terakhir masih ada 7 unit lagi 8 8 unit kita lanjut ke Suzuki GXXR tahun 2018 untuk motor ini pelatnya F Bogor Pacek Hidup Panjang bulan 4 2022 untuk kondisi orisinil mulus untuk motor ini yang sudah diganti paling hanya visor depan sudah diganti terus sen depan sudah diganti sen tempel terus pelek sudah diripin warna biru dan untuk motor ini kilometer berjalan di 27 ribuan untuk kondisi depan sampai belakang masih mulus ban-ban juga masih tebal depan belakang dan untuk motor yang satu ini tahun 2018 Pacek Hidup Panjang kita pasang hadga di angka 15,5 masih bisa nego kalian juga bisa beli dengan cara cash atau tukar tambah dan mohon maaf tidak terima kredit ya oke dan sekarang kita lanjut di motor selanjutnya oke dan sekarang kita lanjut ada Yamaha R15 V3 tahun 2017 untuk motor ini platnya B Jakarta Selatan Paceknya telat 2018 dan untuk kondisi motor ini juga sama mulus orisinil beberapa bagian yang sudah diripin kayak misalnya yang silver ini karena kan kemarin ada lecet-lecet mungkin kena sabuk atau apa ya kita ripin dan untuk motor ini kilometer berjalan di 30 ribuan on going dan ban-ban juga masih tebal-tebal masih layak pakai dan pajaknya dia telat ya dan pajaknya dia sekitar 300an dan untuk motor ini kita pasang harga di angka 18.300.000 masih bisa nego kalian sudah bisa membawa pulang Yamaha R15 V3 oke sekarang kita lanjut di motor selanjutnya lagi oke sekarang kita lanjut ke Suzuki GSX-R tahun 2017 lebih tua dari yang sebelumnya dan pastinya juga lebih murah untuk motor ini platnya F Bogor pajaknya telat bulan 9 2021 tahun ini mati mati setahun hitungannya dan pajaknya dia sekitar 300an dan untuk kondisi motor ini juga sama mulus standar pemakaian layaknya motor second 85% lebih best sama yang itu lebih best yang itu dan untuk kondisi motor ini dan untuk kondisi motor ini lagi yang sudah diganti paling visor terus sepion terus sepak berbelakang gak ada terus peleks sudah diripin warna hijau stabilo terus sand depan kebanyakan diganti sand tempel karena kalau nyangkut pintu atau apa bisa rawan patah dan kalau dilihat juga kalau saya pribadi ya memang bagusan yang sand tempel daripada kayak kopeng ya kan dan untuk motor ini kilometer berjalan di 29 ribuan dan untuk motor ini kita pasang harga di angka 13.700.000 masih bisa meneguh kayak manu ekon meneng DC lah oke kita lanjut di motor selanjutnya oke dan sekarang kita lanjut ada Honda CBR tahun 2015 untuk motor ini platnya B Depok pacik hidup panjang bulan 8 2022 untuk kondisi mulus original hanya lecet pemakaian aja kayak misalnya di tanky ini logo Honda nya sudah mulai pudar tapi yang lainnya masih warnanya masih aman dan untuk ban-ban juga masih tebal semua depan belakang dan untuk kondisi motor ini mulus lah mulus KM berjalan di 26.000an kita cek mesin cobalah ya oke masih alus nyaris tak terdengar geber ya kemarin ada yang komen kok digeber-geber gitu Yohan sebelum kita bikin video juga sudah kita panasin dulu jangan baper lah oke sen kanan sen kiri dan untuk motor yang satu ini Honda CBR tahun 2015 pada segitu panjang kita pasang harga di angka 13,5 kita ralat yang di IG kemarin kita buka 12,9 karena lupa ternyata mudah lewis 12 lebih 12 ek ek dan sudah kita ganti di degrisi cuman belum kita ubah di gambarnya oke dan motor ini kita pasang harga yang sebenarnya 13,5 masih bisa Neku Neku terserah kalian harga deal sesuka saya oke kita lanjut di motor selanjutnya oke dan sekarang kita lanjut lagi ke Honda Honda GSX Suzuki GSX-R tahun 2017 untuk motor ini platnya betang selepat segitu panjang bulan 4 2022 masih ada hitungan setengah tahun lagi lah ya masih panjang lah ngumpulin buat balik nama sisa dan untuk kondisi motor ini full orisindil dari depan sampai belakang tidak ada yang diubah-ubah tidak ada yang diganti-ganti KM 27 ribuan glowing termasuk low lah untuk kondisi mulus kelistrikan normal ban ban masih tebal-tebal kita cek mesin ya Bismillahirrahmanirrahim masih halus masih ciri khas lampu jauh deket nyala sen kanan sen kiri dan untuk motor yang satu ini kita pasang agar di 14.500.000 masih bisa menego terus kita lanjut di motor selanjutnya oke sekarang kita lanjut lagi ke motor lagi ya motor batangan lah untuk motor ini Honda CB 150R tahun 2014 4 segi 2 panjang bulan 7 2022 4 segi 2 panjang kondisi glowing untuk kilometernya berjalan di lumayan tinggi 72 ribu cuman kalau ini gak bisa dibilang motor sport lah ya motor bisa dibilang motor harian cuman kondisi mulus lah gak kalah sama yang kilometer 25 ribu atau 20 ribu kondisi dari depan sampai belakang mulus hanya mungkin di bodi belakang ada lecet sedikit mungkin kenapa ya cuman besok kalau udah tukang cetnya senggang mungkin akan kita rapihin juga cuman karena berhubung tukang cetnya juga lagi ngantri terus musim hujan juga repot ngecetnya jadi sementara seperti ini dulu untuk ban-ban masih tebel-tebel kelistrikan normal semua overall siap pakai kalau bicara spion nanti gampang bisa kita kasih dari motor yang lain dan untuk motor yang satu ini Honda CB 150R tahun 2014 4 segi 2 panjang kita pasang harga di 9.500.000 masih bisa meneko terus kita lanjut di motor selanjutnya yang spot masih tersisa R15 V2 terus nanti kita lanjut motor yang kecil oke oke dan sekarang kita lanjut ke spot yang terakhir kali bukan terakhir kali besok ada lagi pasti laku ya tuku menek ada R15 V2 tahun 2016 yang mau V-star dan pajaknya platnya F-bogor pajaknya telat 2020 dan pajaknya dia sekitar 300an untuk kondisi motor ini mulus orisinil hanya lecet sedikit di sebelah kanan di sayap terus sen sennya coklat mungkin besok kita ganti lah dan untuk motor ini kilometer sih rendah serendah baru perjalan R19.000 on going pokoknya kalau bicara kilometer kalau reset motor balikin uang kita kembalikan 100% ya dan untuk kita cek mesin bismillah oh iya akhirnya lemah ini lupa tadi pas mau bawa pulang didorong dulu besok kita ganti kita gak bisa ngecek mesin tadi cuma udah kita cek mesin halus ban-ban juga masih tebal-tebal dan untuk motor yang satu ini tahun 2016 Movistar kita pasang R15.500.000 masih bisa nego terus kita lanjut di motor selanjutnya oke dan sekarang kita lanjut beranjak ke yang versi Matic ada Matic ada 2 terus Suzuki Satria 1 dan motor ini Suzuki Satria tahun 2018 yang new model ya tahun 2018 pajaknya telat 2020 dan pajaknya dia sekitar 350an dan untuk motor ini platnya B Jakarta Pusat untuk kondisi mulus orisinil dan kilometer berjalan di 26 ribuan on going untuk mesin kita cek masih halus kondisi orisinil dari depan sampai belakang ban-ban juga masih tebal-tebal dan untuk motor yang satu ini kita pasang harga di angka Rp10.500.000 kalian sudah bisa membawa pulang Suzuki Satria tahun 2018 terus kita lanjut di sebelahnya di sebelahnya ada Yamaha Mio semel tahun 2011 yang mulai punah mungkin ya mulai langka tapi sebenarnya untuk mesin ini gak bisa dibilang produk gagal ya motor ini pasarannya masih stabil banget untuk motor ini tahun 2011 pajaknya mati bulan 10 2021 platnya B Depok dan pajaknya dia sekitar di bawah 200 lah 180 atau 170 dan untuk motor ini juga mulus lah standar pemakaian gak usah tanya KM lah yo KM nya rendah KM nya 27.000an cuman saya yakin ini KM nya pasti mati ban-ban masih tebal semua pelok depan sudah diganti bukan diganti sih di ripen hijau terus di depan sudah diganti dan untuk motor yang satu ini kita pasang harga di Rp4.900.000 masih bisa nego terus kita lanjut ke motor yang terakhir oke dan untuk motor yang terakhir sebelum melanjutkan ke motor yang terakhir kita akan mengingatkan kalian bahwa sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang, harta dan benda lainnya kalian bisa juga sedekah dengan cara subscribe channel HNN Motosport karena penghasilan dari channel ini sebagian akan kita bagikan ke yang membutuhkan oke kita lanjut ada Honda Specy tahun 2014 untuk motor ini udah injeksi platnya B Jakarta Selatan pajaknya telat bulan 4 2021 hitungan mati setahun dan pajaknya dia sekitar 200an dan untuk kondisi motor ini mulus dari depan sampai belakang hanya lecet pemakaian aja plat belakangnya gak ada ya dan untuk kondisi mesin halus nyaris saat terdengar dan untuk motor ini pajaknya tadi baru mati dan pajaknya dia sekitar 200an dan untuk motor yang satu ini spesies tahun 2014 kita pesan harga di 6.500.000 masih bisa Neko bisa lah ya mungkin sudah cukup jelas buat kalian semua yang nonton video ini jangan lupa like-nya komen dan share dan buat kalian yang minat boleh langsung dateng aja di berkah motor 99 Jalan Mujahiraya RT01 RW04 nomor 42A Bambu Apus Pamulang atau via google map juga ada atau kalau soal unit yang tadi kita sebutkan kurang jelas bisa langsung telpon di nomor yang di kanan kiri pokoknya nanti kita kasih WA slow response ya jangan sayang pulsa 3000an untuk membeli motor yang puluhan juta oke sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you in the next video